Hanya karena tak mampu mengontrol omongan, kini Gali Ginanjar menjadi musuh banyak orang. Yang pertama tentu saja bagi virus mantan istrinya. Seperti sudah diberitakan, saat menjadi bintang tamu di kanal Youtube Re Utami, penyanyi dangdut ini buka-bukaan tentang masa lalunya dengan putri Arafik tersebut. Kasar dan tak santun. Entah apa maksudnya, sekonyong statementnya itu menjadi viral. Re Utami sebagai pemilik acara, trut ketiban cacian, dan menudingnya sebagai provokator. Dia tuh orangnya resik dan akhirnya buat penampilan gue juga, karena dia gak mau sampai mengecawakan dia. Bagus gitu, kalau yang orang baru di... Lu tahu kan buka, seh, tudung saji, seh. Hah, ikan nasi itu. Gimana ya, aku bilang kalau misalnya itu kan konten memang aku bikin. Konten aku bikin itu memang kita sistemnya kayak gitu, kita membicarakan. Terus memang gak diedit gitu loh. Jadi ya langsung aja. Ternyata ada pro dan kontra, ya itu menurut aku sih biasa. Kompor, ah enggak aku hanya menanyakan. Jadi hak dia juga sih sebenarnya hak Gali juga untuk mau menjawab atau tidak. Karena ya, pertama seperti teman-teman wartawan nih, menanyakan sesuatu yang melintir-melintir gitu kan. Nah, hak aku juga aku mau jawab secara gambang, secara detail, atau misalnya mau sekilas aja, atau gak mau jawab pun gak masalah gitu loh. Kan disitu aku hanya menyanyakan. Kalau misalnya orang itu juga gak mau menjawab, ya aku juga gak akan terus di situ gitu. Aku tanya pertanyaan lain. Namun setelah menjadi perbincangan orang banyak, presenter ini belum merasa perlu menyampaikan permintaan maaf kepada virus. Menurutnya, dia hanya mengungkapkan ekspresi. Gali saja yang bocor dan ember. Kalau aku sih, disitu hanya apa ya, mengeluarkan ekspresi gitu loh. Hah gitu kan, sambil, coba diulang kan aku bilang gitu. Karena aku juga gak nyangka dia menjelaskan hal sedetail itu gitu loh. Mau ya gak sih? Karena aku baru tahu pada saat ditanyakan di hari itu gitu. Sebelumnya aku gak pernah tahu keadaan yang sebenarnya gimana. Jadi itu ngalir aja pada saat itu. Entah karena hubungan apa, ungkapan kesal dan dongkol juga ditampakkan Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini membela virus dengan menyampaikan sindiran kepada lelaki yang kini diisukan dikasiri dengan Barbie Kumalasari. Kepada Gali yang disebutnya artis pas-pasan dengan honor kecil, Hotman menawarkan tiga pekerjaan. Menjadi tukang parkir, membawakan tas mahalnya, mencucikan ban Lamborghini. Gali tersinggung dan menyampaikan konfrontasi di laman Instagram. Sayangnya ketika tim selebritas siang meminta waktu untuk klarifikasi, pria berusia 31 tahun tak merespon. Begitupun dengan virus, istri Soni Septian seperti tak mau memperpanjang dan menanggapi. Yang efeknya justru memberi panggung kepada lelaki yang diceraikannya tahun 2014. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasca nyinyiran tersebut rupanya virus banjir pujan dari warganet ataupun dari rekan sesama artis. Jaman sekarang ini ya, ada yang namanya tagline, aduh bercandaannya receh banget. Nah kalau kayak gini tuh, aduh nyinyirnya receh banget. Jadi buat aku kalau misalnya kita berkomentar soal apa yang terjadi di past life, apalagi berkomentarnya berupa canda dan menyakiti orang tersebut, itu buat aku receh banget sih. Maksudnya kita bisa lihatlah tingkat dewasanya seseorang seperti apa. Ternyata orang-orang itu berbeda-beda gitu. Ingat, kalau bisa apapun yang terjadi, kita putus karena memang kita tidak cocok. Tapi hubungan kita harus tetap jalan dan harus baik-baik aja. Sedih banget sih sebenarnya. Maksudnya ya Allah amit-amit ya jangan sampai gitu. Sedih aja sih sedih. Maksudnya kenapa sih harus diumbar? Sementara kan hal-hal kayak gitu sebenarnya gak perlu lah orang lain tahu. Kalaupun emang benar yaudah lah. Luh gitu. Udah terima aja sendiri. Terus apalagi kan udah punya anak juga. Kasian lah anaknya gitu. Jadi menurut aku gak pantas sih sebenarnya itu diumbar. Jadi mudah-mudahan gak dicontoh lah sama suami-suami yang lain atau mantan-mantan suami. Kayaknya udah mendingan kalau misalnya udah selesai, udah cerai, udah punya jalan hidup masing-masing, yaudah fokus aja kehidupan masing-masing. Jalanin hidup masing-masing, lakuin yang terbaik. Gak usah ngeliat ke belakang lagi biar gak saling menyakitkan lah kan. Kasian apalagi perempuan ya. Maksudnya udah dia yang hamil segala macem. Maksudnya gak pantas lah diperlakukan seperti itu. Aduh kalau itu sih menurut aku ya Nora. Karena apa sih kita jelekin mantan kita secara gak saja. Kita lagi jelekin diri kita sendiri juga gitu. Menurut aku ya namanya mantan, kita kan pernah sama-sama gitu. Kita pernah bareng, pernah saling cinta. Kalaupun misalkan kita putus atau kita pisah karena satu hal yang memang kita sama-sama gak suka, gak sepakat. Ya udah cukup kita aja yang tahu gitu. Atau mungkin keluarga gitu kan. Kalau misalkan suami istri sudah cerai gitu kan. Berarti kan harus tahu alasannya adalah kayak keluarga orang tua mereka aja. Kayak ke, apa namanya, ke publik kayak gitu. Kayaknya gak perlu.